Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh itu akan merasa bising, akan merasa istilahnya macam, tak ada ketenangan macam itu tapi ketika kita tinggal di kampung, tapi kita kalau istilahnya berkunjung ke kampung maka ketenangan, kebahagiaan, ketentraman itu ada dalam diri kita apalagi kita yang dulunya istilahnya tinggal di perkampungan seperti itu guys makanya ketika saya melihat perkampungan yang ada di Malaysia, saya sangat senang sekali karena saya tinggal di perkotaan dan saya juga dulu memang orang kampung seperti itu nah ketika balik kampung memang ketenangan, kegembiraan dan mengingat masa-masa lalu macam masa-masa kanak-kanak dulu itu pasti kayak wow aku dulu seperti ini pasti menyenangkan seperti itu nah disini guys ada video baru daripada mas Toha dan ini sesuai dari requestan teman-teman sekalian pokoknya kalau mas Toha ini upload video baru ya kan banyak sekali teman-teman yang kirim linknya lewat kolom komentar ataupun di instagram seperti itu nah disini ada video yaitu pening layan kawan Bangladesh keliling kampung Malaysia saya pengen tau guys kampung dimana ini ya kan dan suasana daripada video awalnya ini, ini bagus banget ini hampir sama kayak di kampung saya seperti itu ya nah jom kita tengok videonya guys, let's go perjalanan hari ini aku berkeliling di kampung Malaysia dan hari ini aku mengajak sahabat saya dari Bangladesh untuk melihat suasana perkampungan Malaysia karena kawan saya dari Bangladesh ini tidak pernah keliling perkampungan Malaysia dan hari ini saya ajak keliling di kampung perkampungan Malaysia cantik ya assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh jadi sore hari ini aku rencana itu mau jalan-jalan keliling perkampungan bersama teman saya dari Bangladesh dia itu jauh-jauh dari Bangladesh kemudian ingin melihat perkampungan yang ada di Malaysia katanya dia itu penasaran seperti apa kampung di Malaysia oke dan ini hari dia sudah bising-bising katanya duduk duduk sini buat apa orang jual-jualnya tak ada dia sudah protes ke saya ya memang disini itu tidak ada orang jual-jualnya adanya ya sungai oh ada sungai guys wih cantik ya cari ikan orang memancing mau pindah mana lagi bang mancingnya mau pindah mana tak dapat ikan oh begitu ya ini kalau dekat mersing tak ada acara-acara apa-apa bang dekat mersing tak ada acara-acara apa-apa oh tak ada oke oh tidak tahu abangnya fan GDT kah abangnya fan GDT iya kah 11 hari bulan datang tak nanti betul datang lah pastilah ada rombongan ke kalau dekat mersing ada rombongan ada ada naik mersing sama-sama ada 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 abang naik nanti ke SSI naik apa yang betul bang dari mersing naik moto rumahnya di pasir gudang di mersing sini oh belajar oh belajar oke 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 berarti aslinya pasir gudang belajar di mersing oke bang terima kasih bang ya nanti kita jumpa di SSI Aco ayo coba sikit bagi semangat untuk Johor tak mau lah oh tak mau tak mau lah Johor luaskan kuasamu lah begitu lah oke oke dan di Malaysia saat ini akan ada pemilihan raya atau mengundi dan hari ini aku melanjutkan perjalananku untuk peliling perkampungan Malaysia bersama sahabat saya dari Bangladesh sayang banget asli sayang banget ini kameranya mas Toha kurang bagus bagus sedikit aja colornya bagus asli ini durian ya guys ya cantik guys nih guys ya saya kasih tau nih guys ya saya kasih tau di kampung saya itu ada juga yang seperti ini loh guys bangunan-bangunan ini loh guys jadi di setiap perkebunan ataupun persawahan itu pasti ada kayak gini beti ya sama loh guys namanya buah pepaya oke pepaya banyak juga di kampung masya Allah dan suasana kampung Malaysia itu benar-benar sangat damai ya oke sangat sejuk sangat tentram sekali oke untuk warganya disini kalau sore hari itu tidak ada yang keluar rumah ya hmm dan ini proton ini asli mau mengundi ya setelah keliling perkampungan Malaysia akhirnya saya singgah di kedai burger Malaysia dan ini pertama kali Bandu makan burger Malaysia du ayam apa ayam kampung jadi Bandu ini saya ajak ke kedai burger dia tanyanya ayam kampung jual ayam kampung apa tidak oke nanti saya tanyakan ya dia jual ayam kampung apa tidak macam mana sudah pernah makan burger Malaysia oh tak tahu baru pertama kali ini ya oke oke nanti rasakan ya bagaimana rasanya burger Malaysia ya kan jadi hari ini saya singgah di kedai burger Malaysia ya burger jadi di Malaysia itu kalau tiap petang itu banyak sekali penjual-penjual burger di perkampungan ya dan ini saya singgah di perkampungan memang jualnya di tepi jalan diam diam ini bukan kedai tau nanti kita bungkus kita beli minum dekat tempat lain paham bandu pening bandu aduh eh aku tanya dekat banglades ada burger tak ada lah iya ke ada lah masa gak ada burger apa burger saya tak tahu lah bargar oh bargar bargar burger saya tak tahu bargar namanya bargar guys bargar burger burger tak tahu burger burger apa woy sedak nih woy sedak nih woy sedak nih guys woy banyak dia bagi sas tuh woy deh ini saya masukkan spburger eh support guys support guys Kak Mersing nih ini jualnya di alamat mana ini seri pantai seri pantai seri pantai spburger 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 guys guys support ya guys spburger nih guys kalau kawan-kawan dekat sana kena datang lah beli lagi serasa dia ada dua oke oke asli ini yang mau untuk enak banget tempat silahkan hubungi nomor ini ya untuk sahabat spburger angah dan acay sekarang berada di perkampungan seri pantai Mersing nah itu guys ada nomornya guys ini ini dia belum pernah makan burger dia penasaran macam mana rasa burger dia cakap macam itu oke woy sedak tuh udah lama cik jualan burger oh dah hampir dah 12 tahun 12 tahun wow lama banget dekat sini depan rumah depan rumah depan rumah saja oh rumahnya ini berarti oke oh rumahnya ini jadi jualan sekejap dulu saya sekejap dulu saya cakap dulu ini ada mau pemilihan apa kok bener apa ini undi undi pemilihan kerajaan oh pemilihan kerajaan oh pemilihan kerajaan kalau di Indonesia pemilihan presiden ya iya sama oh sama sama oke sebentar lagi akan ada mengundi kalau Malaysia ini tak lama lagi mengundi oh mengundi 19 hari bulan oh 19 hari bulan semoga lancar semuanya oke tanggal 19 ya berarti cepat bentar lagi ya guys sekarang udah tanggal 11 ya eh tanggal 8 saudara ya saudara ya ini oh saudara wih macam sedok gak asli sedok banget ini kayaknya tuh ayamnya tuh guys ada ayam ada daging waduh semantul jadi kambingnya dimasak kok kambingnya dagingnya dimasak dulu ya sampai sama ayam saya pencinta burger sih guys asli pokoknya kalau pesen gitu saya pasti burger gitu kalau dimana-mana gitu di depan rumah saja oke dia malu kayaknya kalau dishoot kamera ada orang yang suka burger kayak saya itu kalau makan burger enak banget tapi ada juga istilahnya orang yang gak suka gitu dan kalau dilihat dari burgernya tadi tuh guys itu enak banget asli dagingnya juga ada jaging ayam sama daging sapi gitu dan apa ya sausnya juga banyak banget guys itu yang membuat saya tuh kayak ngiler gitu dan ya mungkin itu saja video kali ini guys terima kasih mas Toha yang sudah buat saya ngiler gitu kan aduh asli ngiler banget dan itulah suasana perkampungan yang ada disana kalau saya lihat memang alasan orang Indonesia betah di Malaysia karena sama perkampungannya aja begitu gitu kan perkampungan ataupun tempat tinggal mereka tuh hampir sama dengan Indonesia seperti itu dan kayak suasananya ya kan itu memang benar-benar sama gitu dan hujan ya hujan ya pasti hujan gitu tapi hampir mirip lah ya kan mirip banget lah kehidupan disana gitu ada jualan orang jualan depan rumah gitu kan sama kayak di kampung saya juga di kampung disini juga ada gitu guys perkampungan-perkampungan seperti itu kalau teman-teman istilahnya kalau tepi bandar ya ke perkampungan tepi bandar itu hampir setiap di depan rumahnya itu adalah kedai seperti itu dan ada juga setiap rumah itu pasti jualan kayak burger ada juga yang jual bakso ada yang jual sate dan lain sebagainya nasi goreng ya kan nah itu suasananya emang seperti itu gitu makanya ketika orang Indonesia tinggal kayak Mas Toha ini tinggal disana itu betah disana guys karena ya mirip gitu ya seperti itu ya kan dan orang-orangnya juga ramah ya kan nah itu yang paling penting oke mungkin itu saja video kali ini guys terima kasih buat teman-teman semua yang sudah nonton video ini sampai selesai apabila ada silahkan mohon dimaafkan saya pemain untuk diri jangan lupa like share komen dan subscribe channel Mas Toha ataupun Bang Toha channel terima kasih Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh sub indo by broth3rmax